Ya Muhammad, apa sih yang kau mau dengan kau punya dakwah? Apa yang kau mau? Kalau kau mau jadi raja, kami nabatkan kau sebagai raja Arab. Rajatnya bangsa Quresh, kami siap melayanimu dan membelamu. Kalau kau ingin wanita cantik, kami akan kumpulkan wanita-wanita tercantik di tengah bangsa Quresh. Akan kami berikan kepada engkau. Kalau kau menginginkan harta benda, kami berikan separuh dari harta benda seluruh bangsa Quresh. Untukmu ya Muhammad. Tapi tinggalkan kau punya kerjaan ini. Jangan kau sebarkan agama barumu ini. Tetap kita bersatu dalam agama Teneh Koyang kita. Luar biasa sudah. Ini yang mereka tawarkan. Dan tetap ditolak oleh Nabi Sudar. Begitu ditolak oleh Nabi, mereka marah. Mereka datang ke Abu Talib. Apa mereka bilang? Ya Abu Talib. Kesabaran kami sudah habis. Kami sudah tawarkan aneka ragam tawaran kepada Muhammad. Muhammad tidak maut. Kalau Muhammad masih tetap berkeras seperti ini. Ya Abu Talib. Maka sudah kesabaran kami kezahat habis. Kami akan kumpulkan pemuda-pemuda dari seluruh bangsa Quresh. Kami akan bunuh Muhammad. Dan kalau kau coba-coba mencegah kami dengan Bani Hasim. Atau Bani Muntalib. Maka kami akan perani kalian sekarang bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala ayah diana ila siratihil mustaqim wa yaja'alana minal mutaqim walhamdulillahi rabbil alamin kepada para habaib para alim ulama para kiai para santri yang sama kita cintai dan semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus keluarga besar dari pendiri untuk santrindar al-ta'alim wa ta'wah al-marhum wal-maqfurullah sayyidil walid al-mahbub al-habib alwi bin salim al-itrus dan alhamdulillah putera-putera beliau sampai saat ini terus melanjutkan pesantren dan majlis yang ditinggalkan oleh orang tua kita disini ada sayyidil mahbub al-habib asadullah sayyidil mahbub al-habib abdullah dan yang lainnya kita doakan mudah-mudahan seluruh daripada generasi penerus al-habib alwi bin salim al-itrus dirimpahkan oleh Allah rahmat dan keberkahan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya panjang umur dalam ibadah dan ta'at kepada Allah sehat wal afiat amin ya rabbil al-alim nah hebat il kiram sebagaimana sama kita ketahui saat ini kita sudah memasuki tahun baru islam 1436 hijriyah bicara tentang tahun baru islam kita diingatkan tentang peristiwa hijrahnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa karena sayyidina omar ibtul khattab radiyallahu ta'ala anhu ketika memulai penanggalan tahun baru islam menjadikan hijrah nabi sebagai titik awal perhitungan kalender islam dan ini bukan tidak bermakna karena sayyidina omar dan para sahabat yang lainnya yang bermusyawarah ketika itu tahu betul, paham betul, mengerti betul bahwa titik terjadinya hijrah nabi alaihi wasallahu alaihi wasallam itu merupakan titik balik daripada perjuangan islam yaitu titik awal bagaimana nabi mulai merintis untuk mendirikan satu daulah islamiyah yang dimana syariat islam bisa ditegakkan secara kafah yaitu di kota al-madinatul munawwarah alhamdulillahi rabbil al-anam nah berkenaan dengan ini tentu kalau bicara tentang hijrahnya nabi kita tidak bisa langsung bicara hanya terkait dengan hijrahnya tapi kita juga harus mengingat rentetan asbab kenapa pada akhirnya nabi alaihi wasallahu alaihi wasallam harus hijrah meninggalkan mekah ke al-madinatul munawwarah nah untuk mengetahui ini Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita dalam Al-Quranul Karim dengan satu ungkapan ayat yang singkat, padat, ringkas, jelas menghimpun semua kejadian yang dialami oleh nabi kita Sayyiduna Muhammad salallahu alaihi wasallam dimana Allah menyatakan faqala ta'ala wa idh yamkuru bikal ladhina kafaru liyusbituka au yaktuluka au yuhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wa allahu khairul makirin sadaqallahul azim dalam ayat ini Allah menyatakan kepada nabinya sekaligus informasi sejarah buat kita semua dimana Allah menyatakan wa idh yamkuru bikal tatkallah mereka berbuat makar kepada engkau wahai nabi tatkallah mereka berbuat makar terhadap engkau wahai rasul siapa mereka alladhina kafaru orang-orang kafir untuk apa mereka menakukan makar kepada nabi Allah menyatakan liyusbituka liyusbituk dalam arti kata untuk membuat posisi nabi diam tidak bergerak dibungkam dakwahnya dipenjarakan diisolasi liyusbituk itu untuk membungkam dakwah nabi awyaktulu atau untuk membunuhmu ya muhammad awyuk riju atau untuk mengusirmu dari kotak Mekah ini wa yamkuruna wa yamkurullah mereka berbuat makar Allah pasti akan membalas makar mereka dan Allah sebaik-baiknya dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar orang-orang kafir Alhamdulillah jadi menarik disini ada tiga perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala informasikan kepada kita tentang tantangan dakwah nabi yang pertama adalah pembungkaman dakwah liyusbituk ini pembungkaman dakwah yang kedua adalah upaya pembunuhan terhadap nabi dan yang ketiga pengusiran beliau dari kampung halaman nah kita mulai dari yang pertama mari kita lihat bagaimana sih cara orang-orang kafir membungkam dakwah nabi cara mereka membungkam dakwah nabi mereka lakukan dengan beragam cara antara lain yang pertama saudara mereka menghina dan mencaci maki nabi mereka kelak nabi mereka hina nabi alaihissalatu wassalam dicaci maki kita punya nabi direcehkan nah ini kenapa nabi direcehkan kenapa nabi dihina kenapa nabi dicaci maki tujuannya supaya mental nabi jatuh nabi jera dan kapok untuk melanjutkan dakwah tapi tentu nabi kita mentalnya tidak serendah itu saudara nabi kita mentalnya sudah begitu kuat begitu bajak tidak akan pernah bisa dilulukan hanya sekedar dengan caci maki maka itu begitu caci maki tadi datang kepada nabi nabi tidak peduli nabi tidak melayani beliau tetap istiqamah berda'wah mengajak umat kepada kalimat la ilaha illallah dan caci maki terhadap nabi tidak main-main saudara sampai istrinya Abu Lahab itu setiap pagi mewajibkan dirinya untuk ngetok pintu rumah nabi hanya untuk mencaci maki dan meludahi muka nabi tiap pagi ke pintu mana muhammad ketemu di ludai di caci maki tiap hari jadi luar biasa belum lagi caci maki dari paman yang bernama Abu Lahab belum lagi dari semua orang-orang kafir kuris tapi nabi tidak pernah mundur dari dakwahnya alhamdulillah yang kedua begitu orang-orang kafir tadi melihat caci maki tidak cukup tidak membuat nabi jerak tidak membuat nabi kapok ditambah dengan cara berikutnya saudara mereka menyebar luaskan fitnah terhadap nabi di fitnah dengan berbagai macam fitnah nabi dikatakan sebagai perusat kesatuan bangsa kuris nabi dikatakan sebagai pemecah belah rumah tangga saudara gara-gara nabi membawa agama baru akhirnya bapak dengan anak jadi ribut dalam rumah tangga akhirnya ibu dengan anak jadi berpisah karena si anak masuk islam dan lain sebagainya sampai-sampai mereka mengatakan Muhammad itu seakhir rumah jenun tukang sihir yang sudah gila memporak perandakan persatuan bangsa dan menghancurkan rumah tangga yaitu masyarakat kuris tidak sampai disitu setiap ada tamu datang dari luar kota mekah digegak oleh tokoh-tokoh kuris dikatakan kalian memasuk mekah silakan mau berdagang silakan mau bermalam silakan tapi hati-hati jangan sampai kalian bertemu dengan Muhammad Muhammad itu pendusta pembohong tukang sihir orang yang sudah gila kalau kalian nanti ketemu dengan Muhammad kalian akan kena sihirnya dan itu bisa merusak daripada keutuhan hidup kalian di rumah kalian nanti oh luar biasa sudah apa tujuan fitnah tersebut nabi di fitnah supaya masyarakat menjauh dari nabi supaya masyarakat takut yaitu dekat nabi supaya dakwah nabi tidak berhasil tidak lancar tidak sukses ini namanya pembungkaman dakwah sudah ada oh banyak masyarakat yang terkena hasutan tadi banyak masyarakat yang terkena penyesatan opini tadi banyak masyarakat yang termakan fitnah tersebut sudah ada lalu bagaimana nabi apakah nabi dengan keadaan seperti itu kemudian berhenti daripada dakwah tidak sudara lalu bagaimana dengan fitnah-fitnah tersebut apakah nabi membiarkan fitnah itu meluas kemana-mana atau apakah nabi menghabiskan waktunya hanya untuk mengkanter fitnah saja tidak begitu sudara ya fitnah tersebut tidak dibiarkan oleh nabi nabi mengkanternya nabi menjawabnya tapi nabi tidak menghabiskan hidupnya hanya untuk mengkanter fitnah sudara kalau nabi menghabiskan waktunya hanya untuk menjawab fitnah kapan beliau mau berdakwah jadi beliau hadapi dengan mengkanter fitnah si tukupnya sisanya beliau habiskan untuk berdakwah jalan terus tidak peduli dengan fitnah yang ada sudara dan hasilnya luar biasa yang mau mendengarkan dakwah nabi makin hari makin bertambah makin hari makin banyak dan ini yang membuat orang-orang kafir kuris makin galau sudara begitu cara kedua tadi juga gagal tidak berhasil mereka membungkan dakwah nabi mereka pakai cara yang ketiga sudara cara yang ketiga sebetulnya mereka ingin ganggu fisik nabi cuma mereka belum punya keberanian karena Abu Talib paman nabi sudara sudah menyatakan kesetiaannya untuk membela nabi jangan coba-coba siapapun mengganggu daripada fisik Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ketika itu berhasil menyatukan yaitu Banu Hazim dan Banu Mutalib sudara untuk membela nabi baik yang muslim maupun yang kafir dua anak suku bangsa kuris ini begitu setia mereka jaga nabi artinya siapa yang ingin mengganggu nabi berarti harus siap perang melawan pemuda pemuda Banu Hazim dan Banu Mutalib sudara nah itu karenanya mereka tidak berani untuk ganggu nabi secara fisik tapi mereka lakukan dengan cara lain mereka ancam nabi mereka teror mereka takut-takuti sudara supaya nabi ini ngeper takut don mentanya tidak melanjutkan dakwah lagi-lagi teror terhadap nabi tidak berhasil karena nabi punya mental bajak sudah enggak enggak kendor dakwah nabi hanya karena item teror dan intimidasi begitu gagal cara ketiga ini mereka pakai cara yang keempat ini mereka tahu Muhammad ini cinta kepada para sahabatnya Muhammad ini cinta kepada para pengikutnya lahkan pengikut Muhammad tidak semua punya kobilah yang kuat pengikut Muhammad ini kan banyak dari kalangan lemah kalau begitu kita siksa mereka disiksa pengikut nabi yang diseret yang dianiaya bagaimana Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu diseret oleh orang-orang kafir bersama kedua orang tuanya dipaksa untuk murtad dipaksa untuk keluar dari Islam yang kalau mereka tidak mau keluar dari Islam dianiaya ammar diikat di tiap ibu bapaknya dianiaya yang sudah tua rentah dipukuli ditendangi sudara Ammar tidak kuat dia ibunya dipukuli sedemikian rubah menangis menjerit pohon pertolongan Allah dan Ammar tetap bertahan dalam Islam si ibu dalam keadaan lebam-lebam penuh darah ngucur dari tubuhnya sudara si ibu mengatakan ya Ammar wallahi walaupun ibumu harus dibunuh pada hari ini aku tidak ridho kalau kau keluar dari Islam marah orang kafir lihat si ibu mengatakan begitu dibanting si ibu sudara depan Ammar setelah itu tahu apa yang terjadi sudara Abu Jahal dengan biadabnya mengambil sebuah tombak ibunya Ammar yang bernama Sumaya ditusuk oleh Abu Jahal maaf dari depan kemaluan kembus ke belakang sudara mati sampai Ammar Ibn Yasir pingsan dibuatnya sudara selanjutnya ayahnya Ammar dibunuh juga kenapa mereka lakukan itu sudara karena mereka tahu Nabi cinta kepada umatnya cinta kepada para sahabatnya mereka menghancurkan jiwa Nabi mereka menghancurkan perasaan Nabi mereka mengpermainkan cinta Nabi supaya Nabi menderita supaya Nabi sudara secara psikologis terganggu dan Nabi tidak lagi berani untuk melanjutkan dakwah bukan itu saja sudara bagaimana sahabat-sahabat yang lain sudara seperti khabab umpamanya di setrika kepalanya bagaimana ada perempuan yang disiksa hingga buta matanya sudara dia bilar diseret ke tengah padang pasir sudara dia teranggangi badannya sudara dijemur dikampuki sudara tidak sampai disitu ditindik dengan batu karang yang besar dipaksa untuk keluar dari israel bilar tetap mengatakan ahab ahab tidak ada mereka yang mutat hanya karena siksaan sudara lalu bagaimana dengan kita punya Nabi sudara ya kali ini Nabi kita harus mengevaluasi cara dakwahnya sudara Nabi berhenti sejenak karena ini persoalan sangat serius sahabat disiksa dan dibunuh sudara Nabi dihadapkan dalam posisi yang sangat dilematis kalau beliau tidak berdakwah beliau berdosa karena itu kewajiban dari Allah tapi kalau beliau berdakwah sahabat beliau mengikut beliau dibunuh beliau dihadapkan kepada posisi yang serba sulit meninggalkan dakwah berarti meninggalkan perintah Allah berdakwah berarti membiarkan para sahabat dibunuh Nabi berhenti sejenak beliau berfikir dalam berfikir keras bagaimana supaya dakwah jalan sahabat tetap aman sudara inilah salah satu bukti fatnah yang lebih kita dodasnya yang luar biasa dalam berdakwah sudara beliau stop sebentar itu dakwah sudara kemudian beliau cari informasi dimana tempat yang bisa aman buat para sahabatnya yang namah ini untuk menjaga iman dan akidahnya dan dalam waktu yang singkat beliau sudah dapat kabar ada satu negeri bernama Habasyah dipimpin oleh seorang penguasa yang digelari Najasyi seorang Nasrani seorang ahlu kita tapi yang sangat toleran yang tidak akan mengganggu umat beragama lain untuk ibadah di negeri dan nabi mendapatkan berita bukan sembarang berita bukan sekedar isu tapi betul-betul nabi tak takut nabi betul-betul tak akut kalau ini berita bisa dipertanggung jawabkan setelah berita itu matang nabi umumkan secara diam-diam kepada para sahabatnya sembunyi-sembunyi supaya orang kafir tidak tahu jangan sampai bocor sudara Alhamdulillah sudara akhirnya ketika itu dipimpin oleh sepupu nabi yang bernama Jafar bin Abi Talib dan Uthman ibn Affan sudara puluhan umat islam diam-diam meninggalkan kota Mekah menuju daripada Habasyah begitu orang kafir kuris tahu ada puluhan orang islam pengikut nabi berangkat ke negeri Habasyah bukan mereka diam mereka kejar sudara mereka kejar begitu sampai di negeri sana sudara mereka datang ketemu Najasyah ini pembantu-pembantunya Najasyah menteri-menterinya Najasyah dikasih hadiah oleh orang kafir kuris untuk apa untuk membujuk Najasyah agar orang-orang islam tersebut dikembalikan ke kota Mekah sudara dia bayar kepada para menterinya sampai bisa ketemu dengan Najasyah begitu digelar pertemuan dengan Najasyah sudara Abu Sufyan memimpin daripada delegasi orang-orang kafir kuris sementara kaum muslimin dipimpin oleh Ja'far bin Abu Talib nah ketika itu sudara dihasut Najasyah salah satu hasutan Abu Sufyan apa hei Najasyah katanya ini kepada orang-orang yang punya agama baru dia hina agama kamu maksudnya dia hina itu agama Nasrani coba kamu tanya apa pandangannya soal Isa karena Abu Sufyan tahu umat Nasrani ini sangat pemuliakan Nabi Isa kemudian Najasyah bertanya ke Jafar apa betul kalian punya pernyataan yang kalian dapat dari Muhammad tentang Isa coba bacakan kepada aku Ja'far bin Abi Talib sudara orang cerdas orang pandai hafal Al-Quran beliau keluarkan satu persatu ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang Isa alihissalam yang membuat Najasyah sudara terkejut kaget terkagum-kagum sampai akhirnya Najasyah berdiri di hadapan Jafar sebetulnya beda kalian dengan kami hanya segaris subhanallah sudara akhirnya Najasyah mempersilahkan umat Islam hidup yaitu di Habasya Habasya itu kalau sekarang disebut negeri Etiopia sudara dulu disebut Habasya Etiopia yang ada di penua Afrika diberi kebebasan umat Islam silakan ibadah silakan menjalankan keyakinannya dilindungi diberikan suaka politik oleh Najasyah dan akhirnya sudara Najasyah pun masuk Islam Alhamdulillah Hirabbil Alami walaupun pada akhirnya belakangan beliau masuk Islam tapi saya ingin cerita sebelum beliau masuk Islam sudara betapa beliau memberikan yaitu satu toleransi suaka perlindungan kepada muhajirin yaitu orang-orang yang bertijrah dari Mekah untuk menyelamatkan Islam dan Akhidah setelah Nabi dengar kabar bahwa Najasyah memberikan suaka politik perlindungan Nabi melanjutkan lagi dakwahnya di Mekah sudara biar anda bisa lihat taktik Nabi sudara bagaimana dakwah jalan pengikut amat bagaimana dakwah jalan pengikut ini tidak dipermainkan oleh orang-orang kafir sudara inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad salallahu alaihi wasallam gagal lagi orang kafir untuk membungkam dakwah Nabi gagal nah lalu apa yang mereka lakukan kali ini sudara setelah berulang kari mereka pakai macam-macam cara gagal sampai dibunuh pengikut Nabi juga gagal sudara akhirnya akhirnya sudara mereka mengutus salah satu tokoh mereka untuk kompromi dengan Nabi ya sudah kompromi utusan mereka datang ya Muhammad kita satu bangsa kita satu keluarga kenapa kita bertikai kami sekarang mengajukan proposal perdamaian denganmu bagaimana kita hidup damai kita hidup rukun di Mekah tidak saling merugikan satu sama lain Nabi menanyakan proposal perdamaian yang bagaimana apa mereka bilang yuk sama-sama kita bersatu di Mekah hari ini kita rami-rami menyembah Allah besok rami-rami menyembah lak dan uzah berhala nanti hari berikutnya lagi rami-rami menyembah Allah hari berikutnya lagi rami-rami menyembah berhala jadi kita damai dosa ribut saling mengakui luar biasa ternyata saudara Abu Jahal dan kawan-kawan tokoh liberal juga saudara namanya campur aduk agama ini campur aduk agama ini saudara semua agama sama menyembah Allah menyembah berhala sama anajaran liberal itu jadi kalau sekarang ada orang liberal berarti pengikut Abu Jahal Abu Jahal ini liberal pertama lalu apa jawab Nabi ketika itu bukan lagi Nabi yang jawab Allah yang jawab saudara Allah turunkan kepada Nabi firmannya yang mahasuci saudara Allah nyatakan kepada beliau Allah yang suruh katakan hai Nabi jawab tidak tunggu besok tidak ada itu jawaban entah dulu ditimbang tidak ini masalah akidah masalah akidah tidak dikara pertimbangan langsung harus dijawab dengan tegas makanya Allah katakan kepada mereka ya Muhammad jawab hai dan aku pun tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah sekali lagi kalian tidak menjadi penyembah apa yang kami sembah bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku saya mau tanya, itu jawabannya tegas tidak ya? tegas, enggak abu-abu saudara enggak, jawabannya tegas manggilnya juga enggak pakai, hey orang-orang non-Islam, enggak langsung, hey orang-orang kafe tegas saudara kalau sekarang kita ngomong begitu, digatakan oh kasar, radikal insyaallah ditolak artinya kampur aduk agama dalam Islam, harga mati yang ditolak tidak boleh ada kampur agama, saudara haram, ya kita wajib menghormati umat beragama lain ya, kita tidak boleh mencacimaki mereka, kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka, ya, tapi bukan berarti kita kebabasan mengikuti daripada ritual mereka, saudara betul Allah menyatakan dalam Al-Quran jangan sekali-kali kau mencacimaki orang-orang yang menyembah serai Allah jangan, jangan kau cacimaki agamanya, cacimaki sesembahannya, cacimaki ajarannya, enggak boleh, kenapa? sebab kalau itu kalian melakukan kata Allah, fayasubu Allah nanti mereka mencacimaki Allah aduan bergair ilmi kerewat batas penuh kebencian permusuhan tanpa ilmu pengetahuan jangan sampai Allah mereka cacimaki, jangan coba-coba kita cacimaki agama mereka suhanallah, tapi bukan berarti kita kebablasan ikut ritual mereka ngaku Islam idul fitri lebaran enak kalau ikut natalan apa cerita ya sudah ngaku Islam idul fitri ini, oh berhari raya idul adha, berhari raya eh begitu Valentin anak-anak muda pada ikut-ikutan innalillahi wa inna ilaihi ragi'un mengapain kita ikut hari raya orang, sampai kayak kekurangan hari raya innalillahi wa inna ilaihi ragi'un akhirnya orang kafir gagal lagi saudara, membungkam dakwah nabi, nah kali ini saudara begitu mereka sudah gagal mempungkam dakwah nabi dengan hal yang sedemikian rupa, kali ini mereka ingin sogok nabi oh nabi gak bisa diajak mempromis campur aduk agama coba kita tawarkan sogokan buat nabi datang lagi mereka saudara ke nabi apa mereka bilang ya Muhammad apa sih yang kau maut dengan kau punya dakwah apa yang kau maut kalau kau mau jadi raja kami ngobatkan kau sebagai raja Arab rajatnya bangsa Qures kami siap melayanimu dan membelamu kalau kau ingin wanita cantik kami akan kumpulkan wanita-wanita tercantik di tengah bangsa Qures akan kami berikan kepada engkau kalau kau menginginkan harta benda kami berikan separuh dari harta benda seluruh bangsa Qures untukmu ya Muhammad tapi tinggalkan kau punya kerjaan ini jangan kau sebarkan agama barumu ini tetap kita bersatu dalam agama nenek moyang kita luar biasa sudah ini yang mereka tawarkan dan tetap ditolak oleh nabi sudah begitu ditolak oleh nabi mereka marah mereka datang ke Abu Talib apa mereka bilang ya Abu Talib kesabaran kami sudah habis kami sudah tawarkan aneka ragam tawaran kepada Muhammad Muhammad tidak maut kalau Muhammad masih tetap berkeras seperti ini ya Abu Talib maka sudah kesabaran kami sudah habis kami akan kumpulkan pemuda-pemuda dari seluruh bangsa Qures kami akan bunuh Muhammad dan kalau kau coba-coba mencegah kami dengan Bani Hasim atau Bani Mutolek maka kami akan perangi kalian segera bersama-sama dihancet Abu Talib diam saudara akhirnya begitu mereka pulang saudara ternyata pada saat mereka menyampaikan itu semua nabi ada dalam rumah Abu Talib nabi disembunyikan oleh Abu Talib saudara nah begitu akhirnya mereka pulang Abu Talib mengatakan kepada nabi sambil menangis ya Muhammad kau sudah dengar apa mereka katakan kali ini aku lihat mereka tidak main-main begitu nabi nabi melihat Abu Talib menangis saudara nabi ikut menangis bukan menangis karena takut tapi karena terharu dengan kinta Abu Talib terharu dengan kasih sayang Abu Talib sampai Abu Talib sedih-sedih untuk menjaga daripada nabi begitu nabi menangis saudara nabi nabi memastikan ya Muhammad kau jangan bersedih aku tidak akan meninggalkanmu tidak apapun putusanmu aku akan berat tapi apa yang aku harus katakan kepada mereka apa jawab nabi nabi katakan ke nabi 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 sampaikan kepada mereka wahai pamanku Abu Talib jangankan mereka tawarkan tahta harta wanita andai kata mereka meletakkan matahari di sebelah kananku bulan di sebelah kiriku agar aku meninggalkan daripada yaitu kewajiban dakwah ini wallahi dami nabi Allah matahanku tidak akan pernah aku tinggalkan inna aku berhasil atau aku mati dalam dakwah ini subhanallah jadi ucapan nabi ini saudara ada dua dimensi pertama jangankan tawaran harta tahta wanita tawaran matahari bulan dan seisi dunia buat nabi nabi tidak tinggalkan dakwah itu dimensi pertama dimensi kedua jangankan anjeman tadi di anjeman mau dibunuh sama orang-orang kuris saudara mau dikepung mau dikuruputi andaikan matahari bulan ditibanin kepada nabi yang beratnya luar biasa saudara ya kalau orang ketiban bulan matahari pasti mati saudara nabi tidak peduli seberat apapun tantangannya artinya dimensinya ada dua semanis apapun tawarannya sehebat dan seberat apapun ancaman dan tantangannya tetap nabi tidak akan meninggalkan dakwah subhanallah batal lagi gagal lagi mereka punya upaya membungkam dakwah nabi hari ini apa yang mereka lakukan mereka kumpul di kaabah saudara mereka kumpul bersama-sama mereka tunjukkan kemarahan mereka saudara mereka kumpulkan pemuda-pemuda kureish dengan pedang terhunus mereka datangi yaitu Abu Talib untuk mereka bunuh kita punya nabi saudara tapi ketika mereka itu tersebar seluruh pemuda bani batalik dan bani hasil mengkunus pedang rame-rame datang ke syubahnya Abu Talib saudara rame-rame mengepung rumah Abu Talib mereka siap berang mereka siap mati berhadapan dua kumpul pemuda yang satu membunuh nabi yang satu membela nabi saudara akhirnya orang-orang kafir tadi mundur begitu melihat kesigapan bani hasil kesigapan bani mutoled dalam membela nabi dan Abu Talib instruksikan mereka ada yang masuk bunuh ada yang masuk habisi tidak boleh ada yang menyentuh Muhammad subhanallah akhirnya mereka mundur tapi mereka marah mereka kecewa kemana mereka mundur mereka kumpul di sekitar Kaabat mereka buat petisi mulai hari ini seluruh bangsa kuris tidak boleh ada yang berhubungan dengan Muhammad dan para pembelaknya baik yang belaknya itu muslim maupun yang belaknya itu kafir dari kalangan bani hasil dan bani mutoled jangan ada yang berdagang dengan mereka jangan ada yang beli dan alam mereka dan kalau mereka belanja kepada kuris tidak boleh dilayani jangan tengoki mereka jangan tegur mereka jangan bantu mereka dan jangan ada yang menerima lamaran mereka atau mereka yang melamar kuris yang lainnya tolak semua lamaran putuskan semua hubungan dan mereka tidak boleh keluar dari kota Mekah mereka harus dikepung diawasi saudara petisi ini ditulis di kulit binatang saudara digulung dimasukkan dalam kota disimpan di dalam Kaabat saudara bulan pertama nabi dan para sahabat bertahan masih banyak perbekanan saudara bulan kedua perbekalan mulai susah enam bulan mulai susah saudara mau belanja udah gak bisa perbekalan udah mulai habis saudara mau keluar dari kota Mekah dijaga tidak boleh ada yang keluar dari kota Mekah diisolasi saudara di embargo ini namanya embargo ekonomi embargo sosial politik betul-betul di embargo habis tidak boleh diboykot masuk satu tahun saudara mulai mereka makan satu kurmat buat dua hari coba lihat penderitaan mereka saudara malah nabi mulai makan daun-daun kering saudara sehari makan sehari tidak makan taruh batu di perut diikat perutnya dengan batu saudara untuk menahan perikrapan untuk apa semua itu nabi dan para sahabat melakukannya hanya untuk dakwah di jalan Allah mencari ridha Allah menegakkan kalimat la ilaha illallah enggak enggak peduli masuk tahun kedua saudara menjelang tahun ketiga mulai ada yang bertumbangan yang sakit yang kelaparan yang meninggal dunia saudara dan nabi selalu memohon pertolongan Allah dan nabi tahu betul kalau ini adalah saudara ini adalah ujian dari Allah sampai ada sebagian sahabat datang kepada nabi ya rasulullah mata nasulullah wahai rasulullah kapan ini pertolongan Allah bukan mereka enggak sabar bukan suakin menderitanya saudara suakin sulit ke kondisi di saat itu saudara enggak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali pertolongan Allah luar biasa sampai masuk tahun ketiga saudara diboykot habis dan nabi tetap berdakwah tidak peduli siapa yang nabi jumpai dari orang kafir tetap nabi ajak untuk masuk islam inilah nabi kita saudara akhirnya pertolongan Allah datang Allah mengabarkan kepada nabinya saudara bahwa petisi yang ditulis di kulit binatang tadi di dalam ka'bah saudara sudah habis dimakan rayam siapa yang tahu ada di dalam kotak di dalam ka'bah ngadang lihat di kunci digembok sudah kemudian nabi kumpulkan para sahabatnya kasih kabar gembira ada kabar gembira buat kalian semua apa kabar gembiranya petisi mereka sudah dimakan rayam menunjukkan bahwa robul ka'bah Tuhan pemilik ka'bah tidak riduk dengan mereka punya petisi begitu berita ini menyebab didengar oleh Hamzah Ibn Abdul Muttalib Hamzah langsung dengan gagah datang ke depan ka'bah diundang dengan sebuah orang kafir eh masyarakat kuris ayo kita kumpul robul ka'bah Tuhan pemilik ka'bah ini yang kita semua sama yakini keberadaannya dia tidak rela dengan petisi karyat orang-orang kafir bertawa mentertawakan Hamzah dari mana kau bilang gak rela kalian punya petisi sudah dimakan rayam oh ditertawakan Hamzah oleh orang-orang kafir kau ngiko ya Hamzah kau sudah gila karena sudah kelaparan akhirnya Hamzah tantang baik kita buktikan kita buktikan sekarang apakah robul ka'bah ini riduk dengan kalian punya petisi atau tidak dan kalau ternyata betul dimakan rayam berarti Muhammad benar robul ka'bah tidak rela harus kalian setau ini diterima saudara tadinya sebagian gak mau tapi mut'im bin adi salah seorang tokoh kufer yang dianggap cukup digat saudara dia katakan harus kita lihat harus kita lihat harus kita buktikan orang kafir sama orang kafir ribut sebagian bilang jangan ini cuma migoknya mereka sebagian bilang enggak kita harus lihat diantara yang ngotot untuk melihat adalah mut'im bin adi saudara akhirnya ka'bah dibuka kotak dibuka subhanallah petisi itu sudah habis dimakan rayam kecuali tulisan bismillah cuma nama Allah yang rayam gak berani makan loko pakai bismillah karena memang orang-orang kafir ini mereka perkaya Allah itu ada tapi mereka tidak mentauhidkan Allah disamping Allah mereka menyembah daripada berhalat-berhalat makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan kepada Nabi kalau kau bertanya kepada mereka orang-orang kafir itu ya Muhammad siapa menciptakan langit dan bumi mereka akan jawab Allah cuma mereka tidak mentauhidkan Allah mereka tidak mengesahkan Allah mereka ciptakan Tuhan-Tuhan baru alihah disamping Allah subhanahu wa ta'ala jadi dalam tulisan tadi mereka masih sebut itu nama Allah dengan nama Allah dengan nama Allah dengan nama Uzzah dengan nama Manat dengan nama Berhala yang lain dimakan rayam kecuali bismillah yang tidak dimakan rayam subhanahu rayam tahu mana Tuhan yang benar mana Tuhan yang gak benar rayam tahu saudara kan kelewatan kalau manusia gak tahu dikasih akal Allah mudah-mudahan kita semua selalu diguatkan iman Allah begitu dilihat sedemikian rupa sebagian tokoh kuris mengatakan boykot tetap harus berlanjut tapi Mubim bin Adi mengatakan tidak bisa ini bukti robol ka'bah yang sama kita yakini keberadaannya tidak rela dengan petisi kita stop tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh lagi kita lanjutkan stop akhirnya mereka tidak boykot lagi saudara mulai nabi dengan mereka berbelanja lagi bergaul lagi berhubungan lagi dan nabi terus berda'wah lagi Alhamdulillah tapi mereka orang kafir kuris gak puas gak puas ini bagaimana caranya untuk menghentikan daripada da'wah nabi nah kemudian saudara mereka bikin aturan saudara aturannya adalah saudara bahwa nabi kalau ingin di kota mekah tidak boleh berda'wah lagi mereka tidak boykot tapi nabi gak boleh keliling untuk da'wah nah akhirnya akan terjadi nabi higrah ke ta'if karena sebelum ini maaf sebelum itu saudara nabi tidak mereka ganggu mereka tetap berda'wah tapi ada satu berita duka datang setelah selesai masa-masa sulit tadi saudara istri nabi tercinta tulang punggung dakwah nabi sayyidatun akhidigatul kubra rodiyallahu ta'ala anha meninggal dunia dan beberapa bulan berikutnya Abu Talib juga meninggal dunia begitu dua orang ini meninggal dunia gembira orang-orang kafir kuris bagi mereka perlindung nabi sudah tidak ada pembela nabi sudah tidak ada penyokong dana dakwah nabi sudah tidak ada mulai saat meninggalnya Abu Talib mereka mulai mengganggu nabi segala fisik saudara karena setelah Abu Talib meninggal tidak ditemukan satu tokoh yang mampu menggantikan peran Abu Talib untuk menyatukan Bani Asim dan Bani Mokole untuk membela nabi sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Talib saudara mereka mulai ganggu nabi sekarang Abu Talib sudah tidak ada tidak ada lagi yang membela nabi nabi mulai diganggu fisiknya saudara begitu beliau sedang munajat di depan Ka'bah kepada Allah tiba-tiba orang-orang kafir datang sudah salah satu dari mereka maju di lilit leher kita punya nabi dengan kain panjang diseret-seret sudah sampai nabi terkekik matanya melotot tidak bisa nafas muka merah diseret di saat-saat yang genting tersebut muncul saya di na'abu bakar siddiq begitu dari kejauhan melihat nabi sedang diseret-seret tidak bisa bernafas saya di na'abu bakar siddiq mabur rali mengejar didorong orang tersebut sudah beliau selamatkan kita punya nabi sampai abu bakar siddiq mengatakan tegaknya kalian ingin membunuh seorangnya hanya mengajak kalian kepada la ilaha illallah dilawat makanya jalan sembarangan kurang saja kepada sayyidimnya abu bakar sudah perjuangannya luar biasa bersama nabi akhirnya nabi bisa diselamatkan dua hari berikutnya lagi ini saudara orang-orang kafir ini saudara bawa perut untak yang disembelih kemarin yang bautnya sudah luar biasa yang di dalam isinya banyak kotoran saudara begitu nabi sedang sujud sholat depan Ka'bah mereka datang mereka sirami itu nabi dengan kotoran untak dengan isi perut untak saudara ketika itu putri nabi terkita jantung hatinya sayyidatuna Fatimah Tussahro radiyallahu ta'ala datang membersihkan sebuah kotoran dia lawan itu orang-orang kafir saudara Fatimah Tussahro singa betina tidak diam ayahnya diperlakukan sedemikian rubah dia berdiri tolak pinggang dia lawan orang-orang kafir tadi saudara tapi nabi mengingatkan ikhma ini ya benanti tenang sabar sabar kau diam nabi gak mau nanti putrinya diganggu oleh orang-orang kafir saudara nah karena setiap hari nabi dikanggu fisik gak aman lagi dakwa di Mekah maka itu nabi pergi hikrat ke ta'if singkat cerita ternyata orang ta'if sudah terhasut oleh opini Quresh orang-orang Quresh sudah bikin cerita macam-macam awas Muhammad itu penghancur rumah tangga Muhammad itu tukang sihir Muhammad itu bikin urusan rumah tangga berantakan penghancur kesatuan orang-orang ta'if perkayat saudara begitu nabi masuk ke sana mereka usir yang tua yang muda lelaki perempuan semua turun ke jalan mengusir nabi menimpuki nabi dengan besi dengan kayu dengan batuk saudara sampai sekudur tubuh nabi berlumuran darah pakaiannya yang serba putih berubah jadi merah diusir sampai beliau pingsan saudara diusir jangankan kita yang mendengarnya malaikat yang mulia yang mengetahui hal tersebut malah minta izin kepada Allah untuk membela nabi itu malaikat datang kepada nabi minta diperintah untuk menghanturkan ta'if tapi nabi tidak mengharapkan itu nabi hanya mengatakan bahkan aku tetap berharap kepada Allah agar nanti dari anak turunannya generasi penerusnya ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya makanya sampai detik ini tidak ada satu pun titik ta'if pun yang kafir saudara berkat doa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam begitu nabi diusir saudara tinggal putera angkatnya Zaid Ibn Harithah kebingungan yang mendampingi nabi ya Rasulullah kita mau pergi kemana sekarang dari Mekah kita ada diusir masuk ta'if tidak diterima nah kalau ta'if saja tetangga tidak menerima bagaimana yang jauh-jauh kita tidak tahu keadaan mereka kata nabi tenang ya Zaid Allah pasti akan beri jalan keluar tidak berapa lama kemudian kata nabi ya Zaid kau datang di Mut'im bin Adi Mut'im bin Adi itu tokoh kafir kuris yang sangat dihormati oleh masyarakat kafir kuris kau sampaikan kepada dia bahwa Muhammad minta suhaka al-rujuh untuk boleh masuk ke Mekah lagi saudara akhirnya Zaid ini mengatakan ya Rasulullah dia kafir dia selama ini tidak belak kita tapi kata nabi ya ketemunya jadi kenapa nabi suruh temui Mut'im bin Adi karena selama ini yang paling lunak Mut'im bin Adi selama ini yang mau bermuamalah dengan kaum muslimin Mut'im bin Adi selama ini yang menolak petisi boykot kaum muslimin Mut'im bin Adi dan pada akhirnya pun yang mendorong untuk membatalan juga Mut'im bin Adi saudara dan Mut'im bin Adi ini tidak pernah terdengar menyiksa orang-orang muslim walaupun dia orang kafir keras kafirnya jadi nabi pandai memilih mana orang kafir yang bisa manfaat buat umat islam saudara akhirnya dikirimlah Zaid temui sembunyi-sembunyi masuk ke Mekah akhirnya Mut'im bin Adi bilang baik aku berikan suaka buat Muhammad tapi Muhammad mesti ikut aturanku jangan Muhammad berdakwah semau-maunya diterima saudara begitu nabi masuk ke kota Mekah kembali saudara marah orang-orang kafir kenapa Muhammad bisa masuk begitu mereka dengar yang memberikan yaitu al-lujuh as-siasi adalah Mut'im bin Adi rame-rame mereka datang ke Mut'im bin Adi mereka tanya ya Mut'im engkau ini sebagai pemberi suaka atau sudah jadi pengikut Muhammad kamu jadi pengikut Muhammad dimusuhi saudara tapi Mut'im mengatakan berada syafiq aku ini cuma pemberi pemberi suaka aku gak ikut menjadi unikut Muhammad nah itu ada aturan saudara orang kalau sudah diberikan suaka kepada seorang tokoh kafir kuris gak boleh diganggu dulu nabi diberikan suaka oleh Abu Talib setelah Abu Talib gak ada yang memberikan suaka orang-orang kafir nah sekarang ada lagi satu Mut'im bin Adi yang mau berikan suaka saudara akhirnya nabi bisa masuk ke kota Mekah sarap nabi gak boleh berdakwah seenaknya saudara tapi nabi kita kerdas ya nabi tidak berdakwah keluar yang di dalam tetap didakwahkan saudara yang di dalam tetap dikuatkan akidahnya plus setiap musim haji nabi minta izin kepada Mut'im bin Adi untuk ikut berkumpul ke acaranya orang-orang Arab orang Arab Arab itu saudara walaupun mereka jahiliah kafir tapi ada sisa-sisa ajaran nabi Ibrahim menangkap mana si haji mereka haji diizinkan itulah yang nabi manfaatkan nabi duduk di tempat jumratul akabah sudah jadi ada bangsa Arab datang dari mana-mana dari mana-mana negeri tiap musim haji mereka turun nabi duduk nabi ajak mereka untuk mampir ayo mampir kita ngobrol kita diskusi kita duduk kita bikara tapi yang kurang ajarannya apa Abu Lahab diri di samping Abu Lahab diri bilang eh saudara-saudaraku bangsa Arab hati-hati ini keponakan aku nih aku ini pamannya aku tahu ini gila ini tidak walas ini orang jahat coba lihat tantangannya saudara di satu sisi nabi mengajak mereka di tempat yang sama Abu Lahab propaganda tapi subhanallah datang juga 12 orang dari Madinah duduk di depan nabi mereka bisik-bisik oh ini yang namanya Muhammad yang katanya nabi ini kita punya negeri orang jahudi lagi pada ribut kirinya sama ayo kita mereka duduk mereka dengerin dakwah nabi masuk islam 12-12 masuk islam sampai mereka mengatakan ya rasulullah di negeri kami namamu sudah terdengar di negeri kami namamu sudah diperdebatkan diributkan oleh orang-orang jahudi ya rasulullah di negeri kami ya rasulullah merupakan lahan dakwah yang luar biasa kirim sahabatmu kepada kami bersama kami untuk menyebarkan islam di Madinah nabi kirim saudara yaitu mus'ab ibn umair untuk menyebarkan islam di Madinah berangkat sampai di Madinah mus'ab ibn umair terus keliling dengan orang-orang yang 12 tadi menyebarkan islam tahun depannya di musim haji datang lagi dari Madinah 72 orang sudah muslim terus apa mereka bilang kepada nabi ya rasulullah negeri kami terbuka untukmu kami mengharapkan kedatanganmu hikrahlah ke Madinah kami akan jaga engkau dari depan dari belakang samping kanan samping kiri kami tidak akan biarkan orang mengganggu mu subhanallah ansur saudara 72 orang datang yang buahnya perempuan saudara minta nabi untuk berangkat ke sana gayung bersambut saudara nabi terima nabi umumkan di para sahabat untuk diam-diam hikrah meninggalkan Mekah semua menuju sedangkan nabi sendiri tidak boleh hikrah tanpa izin Allah tidak boleh apapun resikonya bagaimanapun situasinya walaupun bahaya buat nabi sebelum diizinkan Allah tidak boleh nabi hikrah semua sahabatnya nabi suruh hikrah kecuali beberapa sahabat yang memang nabi tahan seperti saya dengar Abu Bakar Siddiq untuk mendampingi nabi seperti Ali ibn Abi Talib untuk menjaga keluarga nabi saudara luar biasa akhirnya saudara sahabat-sahabat hampir semua hikrah ke Madinah hikrah disinilah orang-orang kafir khawatir Muhammad sudah banyak pengikut di Madinah kalau begitu kita rapat digelarlah rapat di Maduah saudara digelarlah rapat semua orang kafir khawatir diundang dalam riwayat dikiritakan nabi yang kasih tahu kita ketika itu ada iblis berwujud manusia berpakaian seperti orang-orang nejad saudara tahu orang nejad orang nejad itu saudara orang yang berasal dari ibu kota Arab Saudi sekarang ini dan sekitarnya jadi penampilannya dia kurang lebih kayak wahabi betul dia pakai gutrah saudara jengotnya panjang pakai tunggak seh orang tua seperti seh-seh di nejad datang ikut rapat ikut rapat bersama orang kafir khawatir mereka gak tahu itu iblis tapi nabi yang menampilkan kepada kita kalau itu iblis saudara apa dalam rapat ada yang mengatakan dalam rapat kami usul kami usul Muhammad harus kita penjara gak boleh dikeluarkan sampai mati supaya Muhammad ini tidak bisa lagi menyebarkan agamanya saudara eh iblis nertuk iblis kata iblis jangan kalau kalian penjara besok yang di Madinah makin banyak mereka datang dengan senjata mereka akan bebaskan Muhammad dan kalian dihabisi mereka balas dendam akhirnya sebagian lagi bilang ya sudah kalau begitu kita usir aja Muhammad dari kota Mekah terserah dia mau kemana iblis nertuk lagi oh banget itu lebih bahaya lagi kalau Muhammad dilepas dia berangkat ke Madinah dia makin kumpulkan kekuatan apa kalian lupa selama ini kalian bunuh sahabatnya kalian rampas harta bendanya besok Muhammad datang Muhammad akan berdendam kepada kalian kata Abu Jahal kalau begitu aku usulkan kita bunuh saja Muhammad eh iblis nertuk eh ini baru pendapat iblis dia ini baru pendapat bagus emang mesti dibunuh tapi bagaimana cara bunuhnya setiap anak suku bangsa kures harus terlibat mengirim seorang pemuda dengan pedang terhunus ikut membunuh nabi sehingga kalau Bani Hasim menuntut utang darah seluruh anak suku kures ikut bertanggung jawab dalam pembunuhan dengan demikian Bani Hasim tidak bisa menuntut kita semua setuju sudah luar biasa makanya kalau rapat hati-hati iblis juga nyusup iya kadang-kadang pakaiannya kayak paling alim dia sudah gak tahunya iblis sudah akhirnya berangkat singkat cerita nabi dikepung sudah di malam itulah nabi mendapat izin dari Allah untuk hijrah ke Madinah jadi Allah sudah tahu nih ini malam bakal dikepung nih dari pagi Allah udah izinin untuk nabi punya persiapan nabi hubungkan Sayyidina Abu Bakar nabi kasih tahu Sayyidina Ali Ibn Abi Talib saudara masing-masing diberikan tugas oleh nabi alaihissalat wassalam akhirnya saya tidak mau lanjutkan ceritanya anda semua tahu saudara bagaimana begitu nabi sudah terkepung nabi buka pintu rumah beliau beliau membaca beberapa ayat di awal surat yasin itu semua yang ngepung nabi saudara terkena nantuk yang dahsat sehingga tidur nah sebenarnya kadang-kadang bisa lagu Nain sekarang maling pakai surat yasin juga artinya supaya penggagak dan yang punya rumah pulas kan kurang air ini untuk menunjukkan nabi kita keluar dari Mekah bukan lewat gorong-gorong bukan sembunyi-sembunyi bukan lewat atas atap tidak tapi lewat di depan mata mereka dan dengan kekuasaan Allah mereka tidak mampu untuk membendung nabi bahkan saudara sebelum jalan nabi masih sempat ngambil pasir tiap tidur tiap orang ditaruh pasir taraknya orang bertanya maksudnya apa maksudnya nabi mau ngasih pesen ini gue jalan lewat matah lo bukan lompat-lompat itu menunjukkan kecerdasan nabi nabi sini akan mereka kau pikir kau bisa menjegalku kau pikir kau bisa menghadanku Allah yang berkuasa wayang kuruna wayang kurullah wallahu khairul makirin alhamdulillah ini kalau diterusin dua jam lagi kalau diterusin bisa dua jam lagi saya pikir cukup sampai disini lanjutannya di kedatangan yang akan datang insya Allah nah tapi apa hikmah yang saya mau ambil sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib asadullah dimana dulu orang tua kita yang membangun tempat ini saudara itu termasuk deretan ulama-ulama deresan haba'in yang mengatakan yang hak itu hak yang batil itu batil laumata lain karena beliau menanjutkan daripada cara berjuang datuknya yaitu sehiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau enggak peduli mau di fitnah mau di cacimarki mau di ejek mau di ancam mau dibunuh enggak peduli yang penting yang hak tetap hak yang batil tetap batil tidak boleh kita takut untuk menegakkan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala nah mudah-mudahan keberanian semacam itu menular yaitu kepada seluruh santri-santrinya generasi penerusnya nah kesimpulan yang saya ingin ambil Nabi dulu berjuang di cacimaki saya tanya habaib dan ulama yang saat ini berjuang istiqamah di dalam perjuangannya ada yang di cacimaki ada enggak usah kaget al-ulama warosatul dia ulama itu pewaris Nabi mesti mengwarisi ilmu Nabi mengwarisi akhlak Nabi mengwarisi resiko dakwah Nabi Nabi dulu di cacimaki ya ulama mesti siap dong di cacimaki Nabi dulu di fitnah ya ulama mesti siap dong untuk di fitnah Nabi dulu sudara di teror di intimidasi ulama mesti siap dengan teror dan intimidasi dulu Nabi kuat enggak mempan di teror akhirnya pengikutnya di teror ulama sekarang pun jangan kaget kalau mereka kuat enggak mempan di teror bisa santrinya yang di teror dan di anjaya sudara jangan kaget dulu sudara Nabi Nabi dulu dibujuk oleh orang-orang kafir untuk campur aduk agama sekarang pun begitu juga ulama-ulama dibujuk untuk campur agama ulama disuruh ikutlah ke gereja ulama disuruh ikutlah natal sudara jadi ulama mesti siap menghadapi yang begitu dulu Nabi menolak campur aduk agama ulama juga wajib untuk menolak campur aduk agama nah dulu Nabi kita lihat diboykot diboykot sudara jangan kaget kalau ada ulama sekarang berjuang diboykot orang gak boleh nyumbang dia orang gak boleh nyumbang majelisnya sudara kalau dia dagang jangan ada yang beli kalau perlu listriknya diputusin sudara coba kita lihat jadi jangan kaget dengan tantangan-tantangan semacam itu dulu Nabi mau dibunuh dikepung saat hijrah sudara jangan kaget kalau ulama sekarang juga direncanakan untuk dibunuh dan Nabi dulu diusir dari kota Mekah sudara jangan kaget kalau ada ulama nanti diusir dari kampung halaman bahkan dari negeri yang sudah harus siap kalau ingin menjadi waros itu saja yang saya mau sampaikan pada hari ini dan saya minta maaf karena saya langsung harus ke Darut Tauhid sekarang ini sebab nanti ada zuhur saya juga harus langsung ke Sidoarjo yaitu ada dialog dengan para kiai para tokoh masyarakat yaitu tentang wawasan kebangsaan dalam pandang Islam jadi dari saya cukup sekian saya mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan dan kesalahannya akhirnya pesan saya yang terakhir yuk mari kita cintai Nabi yuk mari sama-sama kita ikuti daripada ajaran Nabi dan yang paling akhir saya ingatkan jaga baik-baik akidah ahlus sunnah wal jamaah siap jaga akidah ahlus sunnah wal jamaah siap jaga akidah ahlus sunnah wal jamaah jadi jangan terpengaruh dengan ajaran wahabi ajaran syiah ajaran-ajaran yang ada di luar ahlus sunnah saudara jangan-jangan ada yang terpengaruh yuk kita perkuat akidah kita di ahlus sunnah wal jamaah agar kita mengikuti jalan yang lurus sebagaimana jalan yang pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. sekian terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan hadani yalla wa iya'kum ila sirati kemustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam